Intro Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam GMNI atau Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara menggelar aksi demo damai di depan kantor DPRD dan kantor Dinas Perhubungan Labuhan Batu Selatan. Dalam aksinya mereka menuntut jalan penghubung Kota Pinang dengan tujuh desa yang ada di seberang Barumun Kecamatan Kampung Rakyat Teluk Panji diperbaiki. Sebab jalan di kawasan desa Asam Jawa Sumberojo banyak yang berlubang yang menyebabkan para pengguna kendaraan khususnya sepeda motor banyak yang mengalami kecelakaan. Menanggapi hal ini Sekretaris Dinas Perhubungan Labuhan Batu Selatan F. Tanjung mengatakan akan menindak kendaraan atau perusahaan yang memiliki kendaraan yang melebihi tonase. Karena sudah ada kesepakatan antara pemerintah dengan perusahaan dan warga mengenai ketentuan tonase kendaraan yang melewati jalan tersebut. Sementara Husni Rizal Siregar, anggota Komisi CDPRD Labuhan Batu Selatan berjanji akan menindaklanjuti keluhan masyarakat karena jalan tersebut merupakan urat nadi perekonomian. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.